One more one Dangdut Tuh ketua perbapi mainnya dangdut Hai guys! Sekarang kita mau latihan sama ketua umum perbapi, yo! Ketua umum perbapi, Akira! Yeah! Ini brother gua, sohib gua, pokoknya gokil deh. Gua temenan sama Akira udah berapa tahun bro ya? 4 tahun ya? Kurang hampir sekitar 4 tahun lah ya? Eh enggak dong, lebih dong. Eh 4 ya? Kurang 5 tahun Gua waktu itu latihan bareng juga, temenan juga sama Liku, Liku ngenalin gua ke Akira, oke? Liku itu salah satu bodybuilder Indonesia juga, dan gua shock ketemu lagi hari ini sama Akira ya kan? Badannya jadi... Karena dia ketua umum perbapi, badannya juga jadi... Oh iya, perbapi itu salah satu, apa namanya? Induk ya? Induk olahraga binaraga ya? Iya, binaraga fisik Binaraga fisik di Indonesia yang akan menyalurkan atlet-atlet binaraga Indonesia ke mancanegara Jadi itu adalah wadah dari atlet-atlet binaraga Indonesia agar mereka mampu untuk bertanding dan bersaing di mancanegara Jadi ini adalah organisasi yang luar biasa sekali guys, karena memang hanya inilah satu-satunya wadah buat binaraga Indonesia untuk bisa bertanding ke mancanegara Perbapi, brother ya? Mungkin bro, ada yang mau dijelasin dikit untuk mengenai perbapi? Hah? Ya nanti kita akan bikin website lah ya? Oh gitu? Kita bisa dilihat di sana, websitenya Websitenya ya, websitenya rahasia nih ya kan? Masih rahasia Masih rahasia Ya kan perbapi itu berurusan dengan binaraga Jadi kita akan curi-curi ilmu dikit ya kan? Tips latihan ala binaraga langsung dari ketua umum perbafinya Oke? See you, bang! Ikutin kita Guys, gue bangga nih guys Gue disiksa sama ketua umum perbafi guys Oh yeah! Jaring-jaring kan? Orang bisa disiksa sama ketua umum? Nah, gue dapet nih Dapet bagian Akhiranya ini anak muda yang banyak prestasinya guys Dia bikin banyak klip-klip juga ya Lagi bikin channel Youtube sih Channel Youtube juga Channelnya apa bro? Yang Nabi yang mau lagi dikonsusikan tuh Nabi Dangdut Tuh! Ketua perbafi mainnya Dangdut ya kan? Namanya ada Bukit Bocoran buat anak-anak agar bisa nge-subscribe belum? Lagi digodok? Iya, lagi digodok Namanya lagi digodok? Oke kan? Badan gede mainannya Dangdut guys Ada juga kita lagi kawan-kawan sendiri sih Teman-teman kita bikin acara masak Oh yang gue udah subscribe itu ya Apa namanya? Dapur Papa Dapur Papa Apa yang makan? Enak juga ya kayak gitu ya Suah hari 8 episode berarti 8 piring makannya Makannya gede banget tuh Coba bayangin aja tangan gue sama tangan akhirat Mirip-mirip lah Tuh! Iya kan beda-beda tipis Mirip-mirip ya Iya kan? Dia beda gue tipis gitu Ayo bro lu Semangatin 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 Ini adalah benteng Takeshi Tuh gerakannya slow banget Keren banget Karena emang gerakan yang paling bener tuh seperti ini guys Waktu negatif selalu harus pelan Positif bisa cepet sedikit dibandingkan negatif Karena untuk meningkatkan stress otot yang maksimal di tubuh kita Dan gerakan akhirnya dasyat banget Wajar ketua umum Nikmatin aja Oh yeah! Akhirnya main 20-20 kanan kiri mesti ketawa-ketawa nikmatin aja Berapa kilo bro maksimal bro? Cepet-cepet Sekarang enggak lah ya Sekarang paling Mungkin di 60-60 60-60? Iya 60-60 sama stick 20 Berarti setelah 40 kilo Hahaha Jauh dari gue Kalo gue bisa 60-60 udah belagu gue guys Belagu Beneran udah jalannya udah begini tuh Gede gitu ya Iya dong Sumpah ya keren banget ya V nya Serp Hahaha Oh yeah! Liatin tuh Ini badan-badan selera-selera Tante-tante dan mama-mama muda Asik Hahaha Di promosiin Jadi kalo kalian mau Mama-mama muda mau nyari Papa muda seperti ini Nah langsung cari Akira Akira Yen Instagramnya apa deh Hahaha Jadi cewek-cewek pun udah mulai respon ya? Kemajuan dunia fitness di Indonesia udah responnya positif banget ya? Sangat bagus Sangat bagus ya? Bahkan cewek pun udah mulai sadar bahwa Oh ngebentuk badan yang seksi itu penting ya? Penting Menarik dan sehat Gak cuman kayak dulu oh itu dunianya cowok doang gitu ya? Gitu ya Jadi ini bener-bener masukan yang luar biasa guys Akhirnya memberikan informasi ke gue Dan ke kita semua Jadi kesadaran orang di dunia fitness itu udah banyak kemajuannya sekali Khususnya Bukan hanya cowok Tapi khususnya cewek-cewek juga udah mulai sadar bahwa Punya badan yang sehat, seksi, menarik itu penting gitu Jadi udah bukan dunianya cowok doang Jadi untuk para cewek-cewek ya Ayo Ayo Kalau kalian belum bisa ngegym di fitness center Atau mulai dulu di rumah Tapi kalau bisa kalian bisa datang ke fitness center yang Dualshine Fitness punya banyak sekali cabang Hampir 50 cabang di Jabodetabek Tapi kalau kalian gak bisa datang ke Dualshine Fitness Mungkin kalian ada di daerah lain Di provinsi di luar Maybe di luar DKI Di luar Jabodetabek lah ya Kalian bisa cari tempat fitness yang ada di dekat lingkungan kalian di rumah kalian Oke Yang penting kita bentuk badan yang keren Yap Sekarang kita akan latihan dada Iya Sama Suhunya Iya kan Oke Kita akan belajar ya Pola-pola yang keren-keren Nanti Akira akan Sebagai ketua umum Harusnya ilmunya banyak banget Iya kan Iya kan Kita sharing ya Kita akan sharing sama Akira Dan kita akan lihat Apa sih pola latihan dada yang keren Ala binaraga yang alami Oke Watch out Ayo bro Mau apa bro Gue ngikutin bro Dari sini Liat guys santainya Kira ngangkat 30-30 plus stick 20 Berarti 80 kilo Kayak ga ada beban aja dia Masih ketawa-ketawa lagi Sekarang girelan gua nih Cobain Gimana sih rasanya ngangkat 80-80 kilo ini Pastinya gokil ini Uyuh Gimana sih Uyuh 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 one more ya oke beginilah beginilah rasanya kalau disiksa sama yang pro aduh ini jadi ciut bro lu pernah gak punya pengalaman di dunia fitness yang paling gokil pernah gak apa ya temen ya kejepit putus putus cininya hilang kok ya itu kenapa? itu butuh kita sharing ego ego lifting latihan apa itu bro? oke latihan squat dia gak naik dia turun dia lempar ke belakang jarinya itu nempel di ujung sini oke oke jadi hilang segini dia guys olahraga itu untuk sehat bukan untuk ego ya kita latihan pertama kali target kita adalah sehat healthy not for your ego oke jadi kalau mengangkat ya sesuai dengan kemampuan kita kalau memang ingin over dalam arti melewati kapasitas kita ajak temen supporting ya bisa personal trainer atau temen sharing kayak misalnya kayak gue gue sadar ini bukan kemampuan gue ini berat banget di atas kemampuan gue tapi gue harus sadar juga gue gak bisa ego kebetulan gue lagi latihan bareng Akira temen gue jadi dia supporting di belakang jadi sangat butuh banget yang namanya supporting atau personal trainer bro ya penting banget ya pertama menolong beban angkatan dan kedua motivasi dan menghindari resiko-resiko seperti kita gak mampu dan sampai fatal yang tadi ya jarinya putus tadi kata Akira terus mungkin ke depannya dia udah gak ego lagi ya enggak dan untungnya orangnya gak trauma untung itu sangat untung karena kan awal-awal trauma lah dia lihat musim alam putusnya takut gitu loh hmm gue gak berani gue gak berani gue gak berani gue gak berani tapi balik lagi normal ya kita kasih semangat lah ya aja bisa yang ego lah yang penting kan itu iya 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 mungkin ada masukan yang untuk temen-temen mungkin yang untuk hal-hal lainnya Akira yang berkaitan dengan dunia fitness secara lo ketawa memperbuffy hehehe rutin lah ya yang penting latihan ya rutin ya rutin apa ya paling kalau saya disini jangan ego deh rutin nomor satu jangan kebawa temen ayo angkat lagi tambah lagi tambah lagi itu paling patah ya sebenernya bukannya jahat ya kadang-kadang temen bercanda kadang kita nangkepnya mungkin terlalu serius udah ketangatnya sendiri bisa kok bisa kok oke oke jadi saya pernah man lifting seminggu kesini saya setiap minggu tapi itu kena gerakan yang salah bro ya atau over ya over ya dan kebetulan saya disini channel C7 itu pernah geser oke eh C2 C3 sama channel C7 jadi C2 C3 nya itu geser terlangin belakangan yang satu buka pilih itu gila disembuhin sama siropaktik cuma C6 C7 nya kecepit syaratnya itu udah sampe MRI dokter minta operasi jadi jari pelunjuk sampe operasi jadi pelunjuk sama jari jempol itu udah kesemutan gak bisa ilang kesemutan terus faktor dari dari C6 C7 nya ya dari sini C6 C7 nya ya oke tapi lu operation abis itu kalau di operasi gak bisa taning gak bisa latihan lagi oh oke solution nya lu apa? nah nyari tuh alternatif kan eh siropaktik juga cuma waktu itu cukup mahal ya eh sekali datang 1,4 disuruh 32 kali datang gak apa-apa lu kan kaya hahaha dia ini pengusaha guys ya oke jadi gak apa-apa kalau malah 1,4 mah lewat gitu sama kira ya kan disuruh 32 kali mikir dong lumayan juga ya kalau 32 kali ya kita kan ngatur waktunya terus analah lagi bisa 2 jaman disana kan kayaknya wasting time banget gitu oke kalau lu gak ada masalah time yang pentingnya wasting time bro denger kan denger kan denger kan denger kan akhirnya sempet adik ngurut juga sama tusuk tapi tuh kayak lebih ke ban jarum ya terus pakai pisau kecil pakai pisau kecil gitu itu juga sekali datang lumayan 2,4 3,6 antara segitu juta sekali datang sekali datang anjir mahal juga ya jadi waktu itu wah gak wajar harganya gitu loh maksudnya akhirannya pindah ke mana ke dokter langganan juga dari keluarga untuk syarap disuruh pakai pantalan waduh udah kayak orang tua aja setahun setahun 16 jam terus pakai selama 9 dikasih obat hilang tuh sembuh? sembuh ya 90% lah gak dibilang 100% kalau sekarang? sekarang ya sama masih 90% kadang-kadang kayak kemarin PSBB tuh gak ngegym tuh sininya kaku vaksin ini belikat oke itu sebenarnya masalahnya apa gitu yang bisa menyebabkan permasalahan seperti itu semak jari-jarinya kesemutan terus itu masalah kenapa bisa kena bisa seperti itu bisa apakah mungkin pas lagi latihan lu ngeliat ke kanan itu ya nah ini ini gua udah sering ngerasain hal ini gua sendiri sering ngerasain dan banyak sekali anak fitness waktu latihan waktu mereka latihan mereka melakukan angkatan beban misalnya seperti main shoulder deh mereka angkat pas begitu mereka angkat temennya lewat, atau mau sayang, hai bro, hai man, nah itulah, bisa fatal, bener ya bro ya? Betul, betul, betul. Jadi waktu kita latihan, bukannya kita sombong, ataupun kita nggak peduli sama temen kita, tetapi, waktu kita latihan, jika tiba-tiba ada orang lewat atau say hi ke lu, selamatin dulu diri lu guys, baru lu selamatin orang lain, istilahnya lu say hi ke orang lain, karena kalau sempet di waktu gerakan, otot itu gimana bro? Tegang, tegang semua? Waktu lu melakukan gerakan sedikit di leher lu, dan otot lu responnya itu nggak siap dengan respon seperti itu, apa yang terjadi apa? Cederah, fatal. Kalau masih sembuh dalam 2 hari, 3 hari oke lah, tapi kalau udah sampai seperti pengalaman akhirnya tadi? Itu lama, lama. Lama ya? Ngangkat band press 10 kilo tuh nggak buat. Lu abis terlalu baik sih ke semua orang, orang say hi lu, oi 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 oi! Itu efek kebaikan. Ajar lagi? Kita elak ya. Oke siap. Berapa kilo bro? Minus deh. Ini? Sepuluh ya? Sepuluh ya? Sepuluh banyak. Banyak ya pengalaman-pengalaman bukil ya? Ini juga tanggal bulu besok, mau utot lagi. Untuk apa lagi? Mau coba cekin. Sembuk dalam mulutnya sempurna ya. Sampai ke Malaysia sih murutnya. Sampai ke Malaysia. Sampai ke Malaysia. Bukan murutnya gokil, internasional. Bisa berulang gitu? Dia sebenernya pijit plus-plus, plus-plus ke luar negeri gitu ya. Plusnya ke luar negeri ya. Plusnya ke luar negeri ya kan. Bukan plus-plus yang aneh-aneh gitu. Sampai luar negeri gitu. Sampai luar negeri ya. Sampai luar ganti leo kekuatan? Ouh. Sampai luar negeri ya. Oh . Kekala luar negeri ya? Kia luar negeri ya? fellows. Kekala luar negeri ya. Toei,ثرah. Kekala luar negeri ya? Oh, das sepul. Kekala luar negeri ya? Disaat kita repetition yang semakin tinggi, otomatiknya otot cardiovascularnya juga kan lebih maksimal. Betul, maksudnya arterio. Iya, arterio. Otomatiknya burn fatnya lebih tinggi, kalori yang dibakar kan lebih tinggi. Betul. Cuman balik lagi, kalori yang kita bakar, itu akan stop pada saat kita rest. Kalau kita ngebuild muscle, itu kita rest pun dia ngebakar. Oke, oke. Jadi semakin banyak otot, otomatiknya tubuh akan membakar setiap saat. Sampai kita tidur pun, dia tetap lanjut. Burning ya, tetap ya. Ini masukan yang luar biasa, sebenarnya gue sedikit tahu sih. Peres. Jadi sebenarnya guys, semakin banyak kualiti otot kita, Jadi kita makan makanan yang mungkin sedikit nakal-nakal pun, otomatiknya masih tetap terbakar. Jadi kuncinya ada apa? Bentuk otot kalian maksimal. Begitu ya bro ya? Oke. Dengan membentuk otot yang maksimal, otomatiknya kalau pun kalian salah makan dikit-dikit, masih aman untuk kualiti tubuh kalian. Tetapi, kalau bisa makanan yang benar ya bro ya? Kalau bisa. Ya, cheating ada lah seminggu sekali, dua kali. Ya, cheatingnya ice cream, gorengan, bakwan, boleh, bakso, boleh, boleh. Abis itu langsung raksasa. Bro, kalau untuk strategi dengan repetition ya, kita fokus di repetition, supaya punya badan kayak brother. Berarti artinya, standarnya sudah standar bodybuilder. Oke. Itu repetition yang baiknya gimana? Gini, ini penjelasan cukup. Saya juga belajar dari si dari luar, kadang-kadang. Dari board, saya ada peliku juga. Mau ukuran size, otomatis saya memperan. Oke. Kalau kita mau mencari size. Oke. Berarti di kemampuan kita berat itu 90-80 sampai dengan 100% kemampuan kita ya? Ya. Oke. Itu di repetition paling jeleknya itu 6. Minimum? Atau maksimum? Maksimum ya, kita angkat terus pokoknya. Tambah-tambah-tambah sama maksimum 6 reps. Buat kalau saya, saya ulang 3 kali, 3 set. Di beban maksimum. Ini ilmu baru guys. Oke, terus gimana? Jadi beban maksimum, misalnya tadi kayak main band rest, misalnya kita mau bicara 40-40. Oke. Maksimum kita dapat 6 reps. Itu kita ulang, saya ulang 3 kali. 3 set di situ. Jadi set awalnya kita tidak hitung. Oke, jadi kita naiknya bertahap ya? Bertahap. Misalnya dari 20, 25, 30, sampai dengan beban maksimum kita di maksimumnya 6 reps. Setelah itu kita lakukan 3 kali pengulangan. 3 kali pengulangan. 3 kali pengulangan dalam arti bukan repetition-nya ya. Tapi set-nya ya. Set-nya kita buat 3 kali set tambahan ya. Di beban maksimum itu. Yang sebelumnya kita lupakan. Itu pemanasan semua hitungannya. Sedap. Pemanasannya kayak gitu ya. Rahasia. Rahasia dan tips punya badan kayak bodybuilder nih. Oke, oke, oke. Jadi banyak orang bertanya. Bro, kok PT kalau ngajarin? 3 sampai 4 reps. Eh, 3 sampai 4 set, sorry. Ya, kebanyakan seperti itu. Kebanyakan. Dan itu umum. Enggak salah. Karena kenapa ya. Yang biasa orang ngambil PT. Memang kan orang yang mengenal lebih dalam alat. Setiap alat. Jadi ya perkenalan dengan cara apa? Lu lakukan 3 sampai 4 set. Kebanyakan itu memorize terus. Oke. Setiap minggu, setiap minggu, setiap minggu. Setiap minggu, setiap minggu. Setiap minggu, setiap minggu, setiap hari. Cuman kalau kita mau sampai masuk ke tahap kemuntukan orang. Profesional ya? Tiga, empat set itu adalah beban maksimal. Tiga, empat set itu disebutnya beban maksimal. Makanya kalau kita nonton yang di luar, gue punya Mr. Olympia segalanya, dia bilang, ya gue cuma main 3 reps. Ya, 3 set. Gue cuma main 4 set. Itu adalah beban maksimal dia. Yang sebelum-sebelumnya, forget it. Forget it. Oke. Maka badannya gede-gede ya karena itu. Tiga, empat set itu adalah beban maksimal dia. Oke, oke, oke. Jadi, bukan fokusnya di tiga, empat setnya itu bukan dihitung dari awal ya, Bro. Ya. Tetapi waktu kemampuan limit terbaiknya dia, di situlah dihitung ya. Oke, oke. Kalau muscle roll terjadi itu semua tuh. Iya, iya, iya. Berarti automatically kita harus belajar nih kalau yang mau jadi profesional. Dan ini baik sekali loh. Untuk semua mungkin peserta-peserta bodi kontes yang baru-baru. Ini pengalaman dari ketua umum Perbafi sendiri ya. Dan pastinya pengalaman ini di sharing setulus-tulusnya. Ya. Sejujur-jujurnya, untuk agar kaula muda ataupun bukan kaula muda ya, generasi yang pengen punya badan bagus yang masuk ke arah profesional, mereka punya strategi-strategi yang lebih akurat. Strateginya salah satu yang seperti tadi. Beban yang sudah maksimal dibuat setnya sampai 3 kali pengulangan. Supaya apa? Supaya konstruksi yang didapatkan otot itu maksimal sekali. Dan set-set sebelumnya itu nggak usah kita hitung. Kita lewatin aja. Karena fokusnya kepada set yang maksimal ya, Bro. Oke. Sekarang kita... Partner, jangan lupa. Itu udah paling penting. Partner lagi. Tadi. Dari omongan kita sebelumnya kembal lagi. Partner is everything, Bro. Karena nggak mungkin ada yang support kalau kita sendiri, Bro. Ya. Tapi kemarin kan juga kalau kita pernah ketemu yang waktu di sini. Iya. Kau partner. Iya. Walaupun dia berbeda jenis kelamin ya. Cewek ya, tapi kemampuannya gokil ya. Iya. Dulu lupa. Temennya Akira. Cewek. Tapi angkatannya main bench pres. Seratus. Seratus. Seratus dua puluh ya. Total waktu itu seratus ya. Seratus dua puluh. Eh empat puluh. Empat puluh. Empat puluh. Empat puluh ya. Coba cewek ngangkatnya kalau empat puluh. Empat puluh. Empat puluh. Empat puluh. Empat puluh berarti seratus kilo. Untuk cewek. Aku rasa nggak banyak cewek di negara kita yang bisa ngangkat seratus kilo guys. Itu gokil. Dua puluh bro? Dua puluh. Asik. Plannya dapet banget. Negatifnya luar biasa sekali guys. Nikmatin aja. Dinikmatin terus Makira guys. FOUR! FIVE! Gua yang kecapean. Gua aja gapapa. Gantian. 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 Siap komandan. Gantian. Siap komandan. Habisnya. Akhirnya ngangkatnya kayak nggak ada beban sih. Sek. Gantian. 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 Jangan dong. Gua kemarin latihan sama Vero. Vero itu juga seru banget bro. Itu salah satu artis ya. Aktor ya. Yang punya kemauan keras di dunia fitness. Luar biasa Vero. Nanti sekarang kita latihan barengnya sama dia. Boleh. Amr juga asik. Tapi Amr lebih jago di bidang silatnya. Silat. Dia fokus di silat harimau. Jadi latihan fitnessnya bagus. Tapi lebih fokusnya di silat harimau. Tapi kalo Vero. Di dunia fitnessnya. Wah dasyat. Vero sharing sama gua kemarin. Dia suka latihan bareng sama siapa? Al Ghazali sama Vero Bramastia ya. Sama Vero Bramastia. Mereka suka latihan bareng. Tapi kemarin dia barengan sama gua kan. Latihan. Beberapa kali. Dan gua ngeliat latihannya sih. Sumpah sih banget man. Semangatnya dia itu yang. Yang jarang kita ketemu di artis-artis lain gitu. Jadi ketemuin tuh ya. Pasti pasti pasti. Dia harus jumpa nih sama masternya ini. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih? Gua kayak Akira. So-so santai ya. Pasti diatur. Tentang gua udah mau mampu. Hujur. Yuk, Five. Tunggu lagi. Sembilan. Delapan. ngitungnya dia enak guys gue enak-enak kalau gue cheating aja boleh gak bro? gue gak mau berlaku guys 15 kali, mendingan 10 kali gak boleh sombong gitu loh gak boleh ego, soalnya gue ngikutin kata-katanya akhirnya gak boleh ego sesuai kemampuan sesuai kemampuan karena untuk incline-incline ini lebih berat daripada bench press jadi tahapan untuk latihan otot dada otot dada itu terbagi 3 bro uppernya, middle sama lower ya kalau untuk upper body, untuk bagian pektoral kita, chestnya kita ada di inclinenya inclinenya jauh lebih berat daripada bench press bench press masih lebih berat daripada decline press jadi tahapannya ada seperti itu kalau kita latihan incline misalnya 20 kg kita latihan kita latihan incline 20 kg latihan decline nya tuh bisa lebih sampai 40 kg bisa ya bro ya bisa hampir 2 kali lipatnya kalau ini kapasitas kita 20 kg kenapa? karena ini paling berat guys latihan incline latihan incline latihan incline larinya ke bahu latihan incline larinya ke bahu karena bahunya stress oke bro ada pertanyaan sama gua bagusnya orang latihan itu dari mana dulu? dari incline dulu, bench press dulu, atau decline yang baiknya gak ada rules ya pasti ya maksudnya kalau kita emang merasa incline kita kurang ya mulai dari incline dulu habisin di sana kalau kita merasa kita memang mau lebarin atau pengen lebih turdol di chestnya kita main bench dulu aja oke bukan berarti kan ada beberapa konsep bilang kita itu harus latihan tuh tenaga kita kan masih baru baru fresh freshnya nah kita bagusan habisin di posisi yang berat dulu gitu gak juga ya jadi kita lihat yang mana minusnya ya ya kalau kita merasa kurang di incline kita incline kita lebih hit buang tenaga di sana oke berarti fokusnya tetap di minusnya bro ya jadi kalau kita merasa out chest kita kurang tebal ya main dari bench dulu karena incline gak mungkin bisa tebal kalau flatnya gak tebal oke 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 kalau gua butuhnya semuanya bro minusnya masih begitu itu tadi ada temen waktu sempat ngomong bicara bahwa bench press itu utama utama jadi alat chest utama ya bench press karena emang semua buat bentukin chest awalnya dari sana oke kalau ngisi atasnya udah tebal jadi benar-benar basicnya dia ya basicnya ada di bench press ya jadi kalau main kolong kaki ya squat itu pembunuhan bro kalau main squat tuh bro oke 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 jadi tetap kita fokus di basic dari otot tersebut ya baiknya mereka kan pastinya bisa dikatakan minusnya ya keseluruhan tubuh karena kan belum punya basic latihan yang bener kan bagusnya yang mereka harus lakuin duluan sebenernya kalau bagi pemula paling baik itu adalah cari personal trainer oke supaya bisa mengarahkan yang tepat ya karena banyak kita ketemu di tempat gym saling ngajarin saling ngajarin yang satunya pun pemula yang ngajarin jadi konyol ya orang tuli ngajarin orang tuli nah itu tuh jadi kendalanya disana kalau paling bener ya jadi personal trainer karena mereka belajar dan mungkin punya sertifikat oke bisa dibimbing karya yang bener ya tapi kalau itu untuk pemula kalau untuk orang yang sudah hampir pro lah yang pengen menuju kayak bodybuilder kayak brother yang dibutuhkan set-set yang paling penting apanya bro semua sih sama ya semua tetap semua akan berdasar kepada basic ujung-ujungnya tinggal masalah lubang dan minusnya yang mana yang mau difokusin ya itu yang dikejar dan keberatan kering banget itu bro next day itu udah basic juga sebenernya itu untuk pro paling penting ya bro ya? karena dia yang menopang keseluruhan tubuh ya? iya kaki kita kuat upper-upper pasti lebih kuat oh oke berarti kaki itu kuncinya guys kalau kakinya kuat automatically latihan ke otot yang bagian up yang upper ya upper body seperti chest, back, shoulder ataupun otot kecilnya ada di tangan dan perut itu semuanya pasti akan terdukung dengan maksimal bro ya? dan mengurangi cedera pada saat kita latihan upper oh iya? iya karena kalau kita main seperti yang ini yang main spres segala macem kaki itu jejeknya itu harus pakem tumpuannya ya bro? tumpuan jadi banyak orang yang main itu malah badannya goyang-goyang kenapa? karena kakinya nggak nempel kakinya nggak ngejejek jadi main badan tuh pinggang segala macem main chest cedera pinggang lah itu kan nggak masuk akal iya 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 karena tumpuannya nggak bener ya? nggak kuat ya? nggak kuat ya? jadi ternyata otot kaki itu dilatih leg days itu pentingnya untuk menghindari cedera juga guys khususnya cedera otot bagian tubuh bagian atas kita ya kenapa? tumpuan kita tetap ada di kaki ya hari ini kita banyak banget dapet ilmu baru kayak bangun rumah lah bangun gedunga ruko fondasi kita dapet ilmu banget dari pengusaha dan ketua umum perbavi yang emang pinter ganteng iya 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 fakta ini men fakta ya jadi cewek cebor ini ok guys boleh diliatin posisi kakinya yang disarankan sama Akira posisi kakinya ini ngejejet jadi ditempel full ya? tempel full jangan malah diangkat ke atas gitu-gitu jangkau ke atas ataupun ada yang selonjora main ataupun nih relax atau kemana-kemana ini lalu begini posisi itu sebar bahu Oh, ini ilmu baru banget guys. Jadi emang harus selebar bahu baik ya bro? Ya pas laki tengah kuat, ini yang mendorong ke atas, nomin. Jadi bukan badanmu begini-gini enggak. Iya, iya, iya. Tetap sini. Karena badan gerak pun tetap nopangnya dari kaki. Karena dia udah di posisinya, tumpuannya sudah benar, jadi dia akan membantu untuk beban angkatannya bro ya. Itu hal penting. Buat yang para-para pro, mungkin kalian jago ya. Tetapi ini enggak salah ya, dapat masukan baru dari brother kita yang juga sangat profesional. Tumpuan kaki kalian harus dibuat sebenar-benarnya maksimal dan pakem. Jadi tumitnya dijijak supaya bisa supporting beban angkatannya. Angkatannya nih, lima kali udah syukur nih gue, bro. Ini lo yang latihan, bukan gue. Balik ya. Ini gue melakukan kesalahan guys. Dan kesalahan ini banyak banget dilakuin oleh orang-orang di dunia fitness ya. Pengen keliatan gede, beban angkatannya, tapi sebenarnya yang angkat bukan kitanya. Partnernya kita yang angkat. Tapi itulah gunanya salah, gunanya partner. Kan kasih tau, ini lo over. Over ya? Berarti orangnya enggak sadar-sadar bro ya? Eh orangnya enggak sadar-sadar ya? Partnernya ngangkat, sampai kadang-kadang kita ngomong, yang ngangkat main band press bisa berat, yang ngangkat kiri kanan hilang satu. Terus yang ngangkat siapa jadinya? Siapa? Betul-betul. Nah itu yang paling sering kejadian. Pengen ego, pengen katakan orang-orang keren ya, ngangkat berat. Tapi ngangkatnya rame-rame. Iya. Sama aja ngajakin CRT gitu. Iya. Indonesia banget lah, ganteng rajong pokoknya. Ganteng rajong. Normanya baik sih. Normanya baik, tapi penerapan di pola latihannya enggak baik ya. Caranya orangnya juga enggak maksimal. Ini sebenarnya ada teori bagus nih. Apaan itu? Banyak orang bilang, gue enggak ada waktu buat olahraga. Iya kan? Ya sering banget. Wah gue sibuk nih. Gue sibuk, gue enggak ada waktu. Wah kerja gitu. Setiap orang punya waktu 24 jam, setuju kan? Setuju, setuju banget. Makanya kalau kita yang bisa datang, hasilnya latihan enggak maksimal, kan sayang. Orang lain enggak punya waktu, kita punya waktu, tapi sia-sia juga. Jadi kalau kita udah punya waktu untuk latihan, maksimalin lah. Maksimalin. Bener lah latihan. Kalau butuh personal trainer, pakai personal trainer. Kalau enggak bisa pakai personal trainer, minimal ajak partner ya. Iya, partner yang ngerti. Partner yang ngerti. Tuh. Kalau kita sharing sama yang profesional, dapatnya hasil yang maksimal. Maksimal. Oke. Jadi kalau kita udah punya waktu tuh, masukan dari Bro Akira, ya kita udah nyampe ke gym, maksimalin dengan baik. Jadi kalau yang beban-beban lebih baik, kita kurangin ya. Kurangin. Oke Bro. Seven Repetition udah gokil banget. Hahaha. Bro, gue ada satu pertanyaan yang penting banget juga buat lo. Kenal lu kan orang yang banyak memotivasi banyak orang juga ya. Oke. Gimana membuat orang terhindar dari rasa males atau comfort zone untuk jadi gemuk? Kan banyak banget orang comfort zone-nya itu bukan punya uang, bukan punya apa. Tapi comfort zone-nya itu rasa males. Rasa males. Gemuk, fat, makan yang ngaco. Gimana sih supaya buat mereka itu lebih sehat, lebih sadar badan yang gemuk itu penyakitan. Bisa fatal kehidupan mereka, memperpendek usia mereka. Buat mereka rajin untuk olahraga. Ada masukan? Itu udah cerita lama ya. Dari zaman dulu juga udah begitu. Udah kodratnya manusia ya. Kodratnya manusia. Yang paling kita pasti sering terjadi, orang ada yang mengatain dia. Kok lo nggak jaga penampilan sih? Orang itu nggak sadar. Atau nggak, itu tetap lagi. Balik juga ke manusianya. Oke. Kau punya uang kok katanya. Buat temen makan, kan ada yang bicara, hidup banyak sekali. Nikmatin aja. Dia nggak tau, mati itu sekali. Hidup masih setiap hari gue hidup. Selamat malam. Betul, 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 betul. Lek mata, ngucap syukur kan. Ya, hari ini gue masih hidup. Besok aja ngelek mata, gue pasti ngucap syukur. Udah mati nggak bisa ngucap syukur. Iya, betul, betul, betul. Nah, hidup, setiap hari hidup. Ini, gue dapet masukan baru lagi. Hidup itu setiap hari. Mati, baru sekali. Betul sekali. Jadi waktu hidupnya lah dijaga ya. Dijaga. Karena mati percuma. Mau jaga, nggak bisa. Mau makan enak, nggak bisa. Mau terlihat prima pun nggak bisa. Mau kaya pun nggak bisa. Iya, iya. Urusan udah beda ya. Urusan udah beda. Amal dan ibadah lu yang di atas ya. Iya, 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 iya. Jadi... Selama kita hidup, ya lakukannya yang terbaik. Buat diri kita. Buat orang sekitar kita. Mau baik-baik ke tanah. Dia jaga kesehatan itu kan yang terbaik. Kalau kita sakit-sakitan. Nyusain orang. Kalau kita sakit bisa ngurus sendiri. Gak bisa. Orang sekitar kita. Orang seluruh kita yang ngerawat. Iya, nyusain keluarga. Nyusain. Iya, iya. Nah, itu yang orang nggak salah. Emang kenapa? Gue demen makan, gue kenapa? Gue jelek, emang kenapa? Kan nyusain lu? Gue nyusain gue suatu hari. Kan bahasanya ngurus. Iya, betul. Sekarang. Jadi kalau orang yang nggak mau sadar-sadar. Pastinya mereka kalau nggak nyusain diri dia. Minimal mereka akan menyusain temennya, keluarganya. Itu udah pasti. Dan kesadaran kita untuk latihan itu. Itu membuat sebenarnya ya. Membuat hidup kita menjadi lebih panjang. Lebih fit. Lebih awet. Lebih keren. Lebih semuanya. Bisa memotivasi yang lain. Iya, memberikan manfaat ya ke orang lain ya, bro. Gue dari gendut, bro. Iya, iya, iya. Jadi pada saat gue gendut. Gue berusaha untuk menjadi prima. Pada saat gue prima, gue bisa bilang, Emang orang gendut yang lain. Iya, iya, iya. Gue aja bisa, masa lo nggak bisa? Jadi hidup kita bermanfaat untuk lingkungan juga, bro ya. Tuh. Kalian juga bisa jadi berguna untuk lingkungan kalian, bro ya. Jadi kalau emang orang selalu bilang, Emang lo gitu kenapa? Tadi lo ego sekali. Nggak mikirin orang lain. Nggak pikirin pengen berdampak buat orang lain. Memberikan hal-hal positif ke lingkungan ya, bro ya. Akira ini sebenarnya namanya Akira Teguh, guys. Sepupunya Mario Teguh, ya kan? Karena lihat aja itu. Motivator. Golden ways. Kasihan, bro. Nggak kadang-kadang, bro. Nggak langsung begini kasihan. Iya, 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 iya. Tapi dia nggak sadar, belum sadar lah. Semoga cepet sadar ya kayak gitu. Semoga cepet sadar. Karena kalau udah sakit, orang sekitar remok. Tapi bro, waktu lo dari gemuk ke kurus itu, kayak bagus ya sampai seperti sekarang bisa jadi bodybuilder ya. Sampai ketua umum perbavi semua. Itu orang-orang di lingkungan lo tuh gimana responnya? Shoknya kayak apa sih? Pasti kan lo bisa kayak gini, bro. Pasti kan gitu-gitu, kan? Semua proses lah, bro. Semua proses. Dan yang build saya dari gemuk, kita adalah liku. Liku ya. Liku sangat tahu sejarah lah. Jadi nggak bisa latihan apa-apa emang. Iya, yang penting. Iya, sampai sekarang ya kebetulan emang. Kita ada passion di sini juga. Yang kebetulan, maaf ngomong orang tua, keluarga, mereka tuh nggak support. Oke. Malah nggak support. Dunia seperti ini, bro. Iya. Karena innovation ya, lakuin yang terbaik aja. Sekarang gimana mereka respon? Udah lebih baik. Masih belum 100% ya? Tapi udah oke lah ya. Iya, ada lah. Pasti bangga, pasti ada dari orang tua ya. Gimana mungkin lo mau ngakuin hal itu lah. Butuh proses ya. Mungkin gara-gara kan gini, bro. Dulu makan sehari tiga kali. Gara-gara jadi bodi bilang makan lapan kali. Sepuluh kali. Mereka mikir-mikir rugi nih gue nih. Masak makan, masak makan ya kan. Dan emang sih, di dunia gini ya. Apalagi kita hampir turun tanding, kadang-kadang emang kita penjeguh. Terang arti kayak waktu jatuhan ini. Tadi. Terus sampai mama seulang tahun ya. Seulang tahun terus saya nggak dateng. Waduh. Karena pasti makannya nggak bener. Jadi saya dateng pas acara makan kelar. Oh gitu? Bukan nggak dateng total. Cuma kalau saya dateng pas acara makan nggak mungkin nggak makan gitu. Makanan enak-enak di depan apa kan. Apalagi nyokap disuapin lagi kalau baru kan. Lu kurus banget lu ya kan. Makan nih-makan nih. Udah sakit ya. Udah sakit. Udah dia dateng pas acara. Nah acara itu udah kelar makan-makan. Gimana foto-foto. Oke, oke, oke. Cari strategi ya. Cari strategi. Egonya disitu. Tapi untuk positif ya. Untuk positif ya. Dan saya juga belajar hal itu dari Arnold. Oh ya? Jadi Arnold itu waktu dia tanding. Papanya tinggal akhir. Dan dia bilang, gue nggak bisa balik. Gue masih kelarin. Nah kompetisi gue. Selalu menelar kembali. Dan begitu juga sama akhir ke Jordan. Selamat pagi tadi lagi. Final. Di tembak? Gue merinding dulu. Terus-terus. Meninggal langsung. Atau selamat. Langsung. Ntar headshot. Oh di kepala ya. Di dalam mobil. Tapi dia mau nggak mau ditemukan tanding. Sampai kelar dan menang. Jadi dia berada. Kemenangannya tersepakat buat. Ayah meninggal. Sometimes kadang-kadang hidup ini menarik ya bro ya. 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 Walaupun kita ngomongin bahasa masalah itu ego ya. Tapi ya. Tentunya. Positif. Positif. Siap. 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 Positif. Positifnya dia. Komitmen dia. Dalam dunianya. Karirnya. Terus. Oke. Gitu. Nice. Kita training lagi? Yuk. Satu. Ini belum. Ini udah selesai? Udah. Apa lagi? Satu terakhir brother. Terserah brother. Yang bisa di ruang geraknya lebih aman lah untuk kamera. Ini gak biar. Sini. Ini bag loh bro. Mau main apa lagi? Supply ya? Boleh? Supply. Ya. Oh gini ya? Gini. Oke. Oke. Kita hidup harus selalu belajar guys. Dan ini masukan baru dari badara kira. Tangannya jangan seperti ini guys ya. Tapi seperti ini. Dan selalu close. Jangan sampai belaga-belaga. Ini gak penting banget nih. Oke. Bikin jatuh ke mata, kotoran atau apa. Beresiko ke mata. Tapi yang penting rapet aja bro ya. Bro. Ada orang kan kalau setiap latihan. Ini suka ngambil dambul, debang banting. Angkat beban, debang banting. Itu menurut lu gimana sih? Ini udah kesekian kali guys. Setiap kita bikin video, vlog ya. Jawabannya semuanya sama. Yang banting-banting itu brother. Yang banting-banting itu selalu orang-orang yang belagu, norak. Dan itu semuanya mungkin video-video yang mereka lihat dari Amerika. Ataupun Eropa. Binaraga-binaraga itu untuk kebutuhan visual. Kebutuhan video untuk gaya-gayaan. Realitanya gak seperti itu guys. Realitanya kalau lu itu latihan banting-banting, orang takut ngeliat lu. Orang lain gak nyaman. Orang gak nyaman. Kalau dia punya tempat gym sendiri, di rumahnya atau di rumahnya, coba aja banting. Banting aja sendiri ya bapak ya kan. Hancurin rumah lu ya kan. Hancurin rumah lu. Hancurin rumah lu bikin mereka. Kenapa di tempat orang mesti begitu. Itu yang paling mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain. Kalian merusak barang juga. Betul. Jadi pertama lu mengganggu orang lain. Merusak peralatan fitness. Habis itu juga lingkungan lu tuh jadi gak nyaman ngeliat lu. Bayangin aja itu. Tadi kata brother Akira. Lu bayangin tuh di rumah lu. Lu ambil barang lu lempar di keramik lu. Di kemana. Minimal lu ketabok istri lu gitu loh. Iya. Geser bangku aja kadang-kadang bunyi serak. Tengah keramik aja ngece ya. Istri ngece kan itu baru geser bangku. Apalagi lu lempar dambel. Apalagi lu lempar dambel, lempar plat gitu loh. Iya kan. Berarti lu ngancurin rumah lu. Jadi pada prinsipnya yang lu lakuin tuh lu harus apa ya guys. Harus grow up lah. Iya. Hargain orang lain lah itu paling penting. Hargain orang lain ya. Hargain orang lain ya. Karena lu gak cuman lu yang di dalam tempat gym. Tempat gym. Ini tempat umum gitu loh. Banyak orang yang ada di dalamnya bro ya. Tapi kan ngomong kasarnya lu gak bayar lebih ya. Betul. Lu gak bayar biaya untuk merusak gym. Gak bayar untuk berusak gym ya. Iya. Gak bayar. Harga member. Harga member kan. Jadi. Tapi prinsipnya kita. Ayo kita grow up. Kita menjadi lebih sadar untuk menjadi lebih baik bro ya. Kalau kita angkat berat. Bisa taruh pelan-pelan. Bisa harapin lagi. Di ke tempatnya itu jauh lebih keren lagi. Lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya. Ada orang yang beralasan. Oh tiba-tiba gua gak kuat. Makanya gua buang. Ya jangan angkat yang berlebihan. Kalau begitu. Kalau memang takut gak kuat berlebihan. Ya ajak partner. Ajak temen yang sharing latihan. Jadi saya pernah ada pengalaman bro. Orang main bahu gak kuat. Lempar. Kena kaki. Kena kakinya dia sendiri? Kena kaki saya. Kena kaki berat kan? Mental. Kena kaki itu berat ya kan. Ya kan akhirnya juga gak enak hati kan. Lu sorry-sorry ke gua. Di depan umum. Iya. Kan gak penting juga. Iya betul-betul. Untung gak terlalu berat sebenarnya. Kena kaki juga gak terlalu sakit lah. Jadi. Oh yaudah. Kan kali jangan begitu. Syukur lu baik gitu. Iya. Kalau lu. Lu lempar gua ya gua lempar balik. Kemuka lu dumbbellnya ya kan. Sebenarnya ketemu orangnya kan. Ya kalau ketemu orang yang galak. Iya. Syukur ketemunya orang baik ini. Salah satu orang suci ini baiknya. Gak tapi itu. Itu bersyukur ya bro ya. Ketemu lu ya. Karena belum tentu semua orang responnya. Seperti itu ya kan. Betul. Ya kita memang kadang-kadang kan. Ya kasih mereka edukasi juga lah. Iya. Lu ngapain begitu. Ya kan lu juga menyusahin orang. Betul-betul. Ya kan. Cuma kalau kena handphonenya kan urusan bro. Iya. Kena tabok juga. Kan yang ganti ya kan. Gantiin lah. Gantiin lah. Gantiin lah. Gantiin gantiin ya kan. Oke. Oke lah ya. Gua maafin lu ya. Gue kalau handphone ya tolong gantiin. Lu mau ganti gak gitu loh. Iya. Atau lu mau keluar gua aslinya gitu ya. Oke. Guys. Thank you ya. Udah ngeliat vlog kita kali ini. Kita latihan tadi ala Binaraga. Dari Brother Akira Yen. Oke. Yang ketua umum Pabsi. Perbavi. Eh sorry. Potong dikit ya. Potong dikit. Yang ketua umum Perbavi. Terus pengusaha juga. Pengusahanya itu ya bro. Printing ya bro ya. Advertising ya. Juga ngurusin sekarang bikin video-video klip juga. Jadi mungkin kalau ada teman-teman penyanyi ataupun artis yang butuh bikin-bikin video klip. Bisa langsung hubungin Brother Akira. Oke. Langsung aja searching di Instagramnya Akira Yen. Oke. Jadi bisa memberikan banyak manfaat juga ke lingkungannya. Karena dia salah satu motivator di dunia fitness. Bukan motivator seperti Mario Teguh atau yang lain ya. Ini fokusnya di dunia fitness. Oke. Brother mungkin ada masukan buat teman-teman yang nonton? Ya tetap semangat ya. Cari waktu. Musi latihan. Jaga kesehatan. Bagi kondisi Corona. Ya. Ya nggak perlu untuk keluar-keluaran. Jangan keluar-keluaran dulu. Ya. Tapi imun tetap harus dijaga ya. Harus. Olahraga harus dijaga bro ya. Harus. Oke. Nutrition juga ya. Nutrition harus penting sekali. Yang penting ke tempat game yang bener lah. Oke. Yang bukan game yang bener. Dan salah satunya ada di Duo Shine Fitness. Oke. You can come to Duo Shine Fitness ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Brother Akira. Subscribe juga channel Masaknya dia. Subscribe juga jangan lupa selalu channel Shine Shine. And like and share video-video kita. And sampai ketemu. Ciao. Hehehe. Thank you bro. Hatinya yang gokil.